Oke guys langsung saja kita siapkan gelas Terserah entah gelas atau cup nanti teman-teman Gimana enaknya aja sih kalau untuk membuat minuman ini Oke kita siapkan gula cairnya ke dalam ziger Dengan ukuran 40 ml guys Oke 40 ml Kita kemudian tuangkan ke dalam gelas cangkir atau cup Kalau untuk gula cairnya ini biasanya di tuku-tuku bahan kue ada Kalau mau bikin juga bisa sih tergantung selera kalian masing-masing Nah jika teman-teman ingin tahu caranya nanti saya tulis di deskripsi saya guys Selanjutnya kita tuangkan creamer cair ke dalam zigernya Nah kalau untuk creamer cairnya ukuran 40 ml juga guys Nah kalau untuk ukuran creamer cairnya sama dengan ukuran gula tadi Yaitu 40 ml Next untuk selanjutnya yaitu susu full creamnya guys Kita ambil susu full creamnya Kalau untuk ukuran susu full creamnya yaitu 100 ml guys Untuk ukuran susu full creamnya Oke kita masukkan ke ziger Kemudian kita tuangkan ke dalam gelas atau cupnya Kalau untuk ziger itu ukurannya sekitar 3 kali takaran di ziger guys Nah kalau untuk susu full creamnya ini bisa didapat di toko-toko kue terdekat guys Pasti banyak sekali yang apa yang jual susu full cream Saya sarankan sih susu yang diamond yang warna biru Next kita siapkan es cube-nya Kita kira-kira aja untuk es cube-nya Sekiranya bisa sampai full Supaya lebih keren Lebih eye-catching dan lebih menarik tentunya Jika dirasa kurang kita bisa tambahin lagi es batu atau es cube-nya guys Supaya lebih penuh di gelasnya Seperti itu Oh ya guys Untuk tadi Teman-teman yang gak bisa bikin gula cair Atau creamer cair Nanti aku tulis di deskripsiku guys Selanjutnya Kita siapkan milo Dan Timbangannya ya guys Milo ku disini Itu udah aku masukkan ke toples Supaya lebih aman Terhindar dari semut Serta awet Oke selanjutnya Untuk timbangannya Yaitu milo Kita timbang dengan ukuran 10 gram guys Kita timbang sampai 10 gram Kemudian Setelah kita Timbang 10 gram Barulah Kita masukkan Milo bubuk tersebut Ke dalam gelasnya guys Kita tuangkan secara perlahan-lahan Supaya tidak Tumpah Dan supaya Bubuk milo tersebut Tidak turun ke bawah guys Nah kita tuangkan pelan-pelan Dan Kita penuhi Bagian pojok-pojoknya Supaya lebih tertutup Oke Untuk pembuatan Milo led flute ini Sangat lama udah bukan guys Dan milo led flute ini Cocok untuk diminum Ketika kumpul bareng Dengan keluarga Dengan keluarga Serta diminum pada saat Cuaca yang Panas guys Oke selamat mencoba So seperti ini guys Hasilnya Yaitu Milo led flute Ya ini dibuat Sangat mudah Simple Dan rasanya Sangat Nikmat guys Untuk mengobati Dahaga di Cuaca yang Sangat panas Oke Maka dari itu Tonton terus Video saya Dan Jangan lupa Like Subscribe Dan Comment Karena Like dan subscribe Anda Itu Menjadi banyak Memangat Saya untuk Membuat video Video selanjutnya Terima kasih Terima kasih